Menkumham RI menyatakan bahwa remisi merupakan bentuk dari penerapan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Remisi adalah bagian dari hak warga binaan yang harus dihormati. Pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak terhadap warga binaan, tetapi sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan negara terhadap warga binaan karena telah berpelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Menurut Menkumham RI, pemberian remisi ini bukan kebijakan yang hanya diperakarsai oleh Kemenkumham, tetapi juga merupakan rekomendasi dari PBB, Komnas HAM dan Lembaga HAM di dunia. Remisi juga tidak hanya dilaksanakan oleh sistem penjara di Indonesia, tetapi juga penjara di seluruh dunia. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberian remisi ini, Menteri menegaskan adanya prinsip kehatian dan bebas biaya. Demikian remisi hari-hari dari Fitri ada 32. Kalau untuk remisi Fitri ini, kita dilapaskan kekuatan dari sudah menerapkan sistem STPN-nya, sistem penilaian pembinaan darah pidana. Jadi, terukur bahwa yang bersangkutan selama menjalani pidana di dalam pesan buka ini, telah berkelakuan baik, tidak pernah dilakukan pelanggaran terkait, dan mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Pemberian remisi hari raya ini bertujuan untuk memotivasi para warga binaan supaya berkelakuan lebih baik, sehingga siap berbaur dengan masyarakat saat sudah bebas nanti, manusia yang sadar akan kesalahannya dan taat kepada hukum.